Morning Spirit Selamat pagi, semangat pagi Shalom Bapak Ibu dan Saudara Saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus bertemu kembali di dalam Morning Spirit Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema Tiga Golongan Manusia Ada tiga golongan manusia yang dapat dibedakan Dan dapat dilihat melalui perbuatan dan tindakan-tindakannya Yang nyata dalam kehidupannya sehari-hari Melalui kebenaran firman Tuhan pada saat ini Kita akan belajar tiga golongan manusia Yang pertama, golongan manusia yang hidup dalam daging atau keinginan daging Roma 8 ayat 5 dan 6 berkata Sebab mereka yang hidup menurut daging Memikirkan hal-hal yang dari daging Mereka yang hidup menurut roh Memikirkan hal-hal yang dari roh Karena keinginan daging adalah maut Tetapi keinginan roh adalah hidup Dan damai secatera Dalam Galatia 5 ayat 19-21a Rasul Paul menjelaskan apa itu perbuatan daging Inilah firman Tuhan Firman Tuhan berkata Perbuatan daging telah nyata Yaitu percabulan, kecemaran, hawa napsu, penyembahan berhala, sihir, perseruan, perselisian, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabokan, pestapora, dan sebagainya Manusia yang hidup dalam daging tidak mungkin Saudaraku berkenan kepada Allah Bagian manusia yang hidup dalam daging adalah neraka Karena hidup mereka sangat jahat Kotor dan najis Dalam Roma 8 ayat 7 dan 8 berkata Sebab keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah Atau permusuhan dengan Allah Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah Atau kepada firman Allah Hal ini memang tidak mungkin baginya Mereka yang hidup dalam daging Tidak mungkin Berkenan kepada Allah Saudaraku Mari kita tinggalkan kehidupan dalam daging Keinginan daging Dan bertobat kepada Tuhan Yesus Karena orang-orang yang hidup dalam keinginan daging Atau dalam daging adalah perseteruan dengan Allah Atau permusuhan dengan Allah Dan hidupnya tidak berkenan kepada Allah Dan firman Tuhan mengatakan bahwa mereka adalah calon masuk ke dalam maut Atau ke dalam meraka Tinggalkanlah dosa keinginan daging Bertobatlah dan minta ampun kepada Tuhan Yesus Supaya kita diselamatkan Tuhan baik Dia siap mengampuni kita Yang mau sungguh bertobat kepadanya Dan kebenaran yang kedua Golongan manusia yang masih duniawi 1 Korintus 3 ayat 1-3 berkata Dan aku saudara-saudara Bahwa waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu Seperti dengan manusia rohani Tetapi dengan manusia duniawi Yang belum dewasa dalam Kristus Susulah yang kuberikan kepadamu Bukan makanan keras Sebab kamu belum dapat menerimanya Dan sekarang pun Kamu belum dapat menerimanya Saudara-saudara Golongan manusia yang masih duniawi Mungkin saudara-saudara Dia sudah Kristen Atau sudah ke gereja Tetapi belum bertumbuh Secara dewasa rohani Kerohaniannya masih kanak-kanak Masih memerlukan susu Sehingga tidak dapat menerima makanan keras Dan di dalam 1 Korintus 3 ayat 3-4 Selanjutnya Karena kamu masih manusia duniawi Sebab diantara kamu ada iri hati Dan perselisian Bukankah itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi Bahwa kamu hidup secara manusiawi Karena jika yang seorang berkata Aku dari golongan Paulus Dan yang lain berkata Aku dari golongan Apolos Bukankah itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi Manusia duniawi yang bukan rohani Saudara-saudara Dalam ayat-ayat ini Rasul Paulus menunjukkan ciri manusia duniawi Yang disebut oleh Paulus disini Walaupun mereka sudah Kristen Saudara-saudara Karena ini adalah jemaat Korintus Masih ada iri hati Dan perselisihan Masih suka membeda-bedakan orang Membeda-bedakan hamba-hamba Tuhan Membedakan pendeta Saudara-saudara Aku golongan Apolos Aku golongan Paulus Jadi saudara-saudara Seringkali ada banyak masalah Dalam gereja Dalam keluarga Kristen Dalam persekutuan Saudara-saudara Karena masih ada jemaat Yang masih Hidupnya duniawi Walaupun sudah ngaku Kristen Mereka belum bertubuh Mereka belum dewasa rohani Kita harus dewasa Saudara-saudara Cirinya apa manusia duniawi Yang ditulis oleh Paulus disini Yaitu masih ada karakter iri hati Saudara-saudara Iri hati Jeles Perselisihan Dan pasti pengembangannya Saudara Menyimpan kepahitan Kesombongan Mudah tersinggung Mudah marah Pemalas Tidak tanggung jawab Tidak setia Tidak taat Dan sebagainya Hal ini Tidak boleh terjadi Dalam hidup kita Kita jangan jadi manusia duniawi Saudara-saudara Kita harus meninggalkan manusia duniawi Dan bertumbuh menjadi manusia rohani Haleluya Dan kebenaran yang ketiga Saudara-saudara Golongan manusia rohani Yohanes 4 Ayat 23 dan 24 Berkata Tetapi saatnya akan datang Dan sudah tiba sekarang Bahwa penyembah-penyembah benar Akan menyembah Bapak dalam roh dan kebenaran Sebab Bapak mengendaki penyembah-penyembah demikian Allah itu roh Dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran Saudara manusia rohani adalah manusia yang menyembah Allah Dan yang hidup Dalam roh atau rohani Saudaraku Dan dalam kebenaran Kebenaran apa? Firman Tuhan Jadi firman Tuhan yang mengendalikan Manusia rohani adalah penyembah-penyembah yang benar Yang menyembah Allah Bapak dalam roh Rohani yang benar Dan dalam kebenaran firman Tuhan inilah kehidupan rohani Yang dikendalikan oleh roh kudus Oleh Allah sendiri Oleh Allah Bapak Saudaraku Dan inilah yang berkenan Di hadapan Allah Bapak Roma 12 S1 dan 2 berkata Karena itu saudara-saudara Demi kemuran Allah Aku menasihatkan kamu Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu Sebagai persembahan yang hidup Yang kudus Dan yang berkenan kepada Allah Itu adalah ibadahmu yang sejati Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini Tadi keinginan dunia ya Kecemaran Kemaran Percampulan Perjinan dan sebagainya Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu Sehingga kamu dapat membedakan Manakah kehendak Allah Apa yang berkenan kepada Allah Dan Yang sempurna Haleluya Saudaraku Jadi marilah kita sungguh-sungguh Mempersembahkan tubuh kita Kepada Allah Tubuh yang hidup Bukan yang mati Saudaraku Yang hidup Yang kudus Yang berkenan kepada Allah Sebagai ibadah yang sejati Kita jangan menjadi manusia duniawi Yang serupa dengan dunia ini Tetapi kita berubah oleh pembaharuan budi kita Budi pekerti kita Pembaharuan rohani kita Karakter kita Saudaraku Sehingga kita menjadi manusia rohani Sehingga kita dapat mengerti Kedah Allah Apa yang baik Yang berkenan kepada Allah Dan yang sempurna Haleluya Dan kita menjadi penyembah-penyembah benar Yang menyembah di dalam roh rohani Dan kebenaran Yaitu kebenaran firman Tuhan Jadi saudara melalui Kebenaran firman Tuhan Sekarang kita dapat mengerti Dan membedakan Tiga golongan manusia Yang pertama Golongan manusia yang hidup dalam Daging dan keinginan daging Yang kedua Golongan manusia yang masih duniawi Belum dewasa Mungkin dia sudah Kristen Tapi belum dewasa Dan yang ketiga Manusia rohani Manusia yang berkenan di hadapan Tuhan Yang menyembah Tuhan Allah Dalam roh dan kebenaran Haleluya Haleluya Roma 8 ayat 5 dan ayat 6 berkata Sebab mereka yang hidup menurut daging Memikirkan hal-hal yang dari daging Mereka yang hidup menurut roh Atau roh Allah Memikirkan hal-hal yang dari roh Roh Allah saudara ku Karena keinginan daging adalah maut Tetapi keinginan roh Yaitu roh Allah Adalah hidup Dan damai sejahtera Amin Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Kami tidak mau menjadi manusia daging Golongan daging atau golongan manusia duniawi Tetapi kami mau menjadi manusia yang rohani Yang menyembah Allah dalam roh dan kebenaran Hidup taat Memuliakan nama Tuhan Inilah doa kami Bimbinglah kami Tuhan Supaya semakin bertumbuh secara rohani Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Amin Bapak Ibu dan saudara-saudariku Yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kalau kita diberkati oleh morning spirit Jangan lupa Klik like Subscribe Saudaraku Dan bunyikan loncengnya Supaya bisa mengikuti morning spirit ini terus Dan kalau kita diberkati Bagikan morning spirit ini kepada banyak orang Sampai bertemu dalam morning spirit selanjutnya Morning spirit Selamat pagi Selamat pagi Semangat pagi Sampai jumpa di video selanjutnya